Assalamualaikum Sobat Setia Semua Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas Gimana sih cara pemasangan mixer dengan amplifier toa Nah yang kemarin di video yang sebelumnya kita sudah membahas Cara menyambungkan power mixer ke toa Nah sekarang kita coba gunakan mixer biasa Bukan power mixer tapi mixer biasa Untuk konfigurasi speaker dalam dan speaker luar Jadi seperti ini kita punya mixer Kita punya amplifier toa Kita punya speaker dalam dan kita punya speaker luar Kira-kira seperti apa cara penyambungannya Nah nanti untuk part-partnya Ini nanti teman-teman bisa mengikuti di video masing-masing ya Misalkan untuk penyambungan amplifier toa Ke lebih dari satu corong Sudah ada videonya penyambungan Dari mixer ke amplifier Nanti kita bahas di video ini Jadi sebelumnya kita akan melihat konfigurasinya Tetapi sebelum masuk ke konfigurasi Buat teman-teman yang belum subscribe Klik aja subscribe dan bunyikan tombol loncengnya Agar teman-teman bisa terus mendapatkan update dari channel ini Tidak ketinggalan Tenang dengan video-video terbaru dari kami Nah langsung kita masuk ke Cara konfigurasinya Seperti ini Jadi disini kita punya sebuah mixer Ya merknya bebas sih Ini contohnya Hanya gambar aja Kita gunakan mixer Yamaha Seperti ini Terus kita punya speaker corong Untuk suara keluar Nanti jumlahnya bebas Menyesuaikan dengan amplifiernya Kemudian kita juga punya speaker kolom Atau speaker dinding Untuk di dalam ruangan Seperti ini Nah Untuk membuat konfigurasi Speaker dalam dan speaker luar Disini kita perlu Sebuah amplifier Nah Karena amplifier toa ini Dia hanya mono Ya Tipe-tipe seperti ini nih Amplifier mono ya Nanti Tipe-tipe punya Amplifier stereo Tapi Bentuknya beda Dan harganya juga beda Nah biasanya Di Majid Atau musulam Mereka punya Amplifier seperti ini Nah Kalau kita mau konfigurasi Speaker dalam dan speaker luar Maka Kita memerlukan Dua buah amplifier Kenapa? Karena nanti Konfigurasi Konfigurasi Setting Suara dalam dan suara luar Berbeda Harus terpisah Maka disini kita menggunakan Dua buah amplifier Kenapa dua buah? Karena amplifiernya ini Hanya mono Sedangkan mixer kita adalah stereo Jadi nanti Channel L Lebih keluar Channel R Untuk speaker dalam Untuk penyambungannya Nanti Dari amplifier ke speaker corong Standar High impedance di 100V Low impedance di 4Ω Begitu juga dengan speaker kolomnya Nah Untuk speaker kolom Tua ini Rata-rata dia High impedance Ada matching trafo Di dalamnya Jadi Kalau teman-teman Punya speaker kolom Seperti ini Pasangnya di 100V Kalau teman-teman Menggunakan speaker-speaker Biasa Seperti BMB Targa Nanti teman-teman Pasangnya di 4Ω Atau tipe-tipe Low impedance Dia di 4Ω Kalau speaker kolom Seperti ini Dia Tipe high impedance Kita pasang di 100V Nah Kemudian Untuk menyambungkan ke mixer Kita gunakan Channel AUX 1 Masuk ke main output L Untuk speaker luar Amplifier untuk speaker luar Kita pasang di main output L Masuk ke AUX 1 Demikian juga Dengan Speaker dalam Amplifier speaker dalam Kita pasang di main output R Masuk ke Channel AUX 1 Dari amplifier Tua Jadi seperti ini Nanti tinggal kita pasang inputnya Mic Azen Misalkan Kita pasang di channel 1 Nanti pan-nya Kita putar ke arah L Kemudian Untuk Mic Cerama Kita pasang di channel 2 Nanti settingnya dia Pan Lebih ke R Atau lebih ke dalam Seperti ini Nah untuk lebih jelasnya Langsung aja kita masuk ke videonya Berikut ini Oke disini Kita sudah ada Satu buah mixer Merk TUM Kemudian amplifier Tua Satu Dua Yang atas untuk dalam Yang bawah untuk luar Oke Langsung aja kita masuk Jadi disini bisa kita lihat Paling atas Ini kita sambung ke Input masing-masing Input kita Mic Azan Mic Cerama Mic Imam Dan lain sebagainya Terus kemudian Nanti di mixer ini Ada yang namanya Main output Nah main outputnya ini Dia menggunakan Colokan Pons Atau colokan AKI Lubang Biasa Seperti ini Lubang mic ya Nah ini kita harus Beli Converternya Namanya AKI ke RCA Ya Jack AKI ke RCA Seperti ini Kenapa demikian Karena Nanti amplifier Tua itu Menggunakan RCA Kabel RCA Seperti ini Kita siapkan Kabel RCA itu Seperti kabel Sama Dengan Kabel Yang kita gunakan Untuk DVD Biasa kita gunakan Untuk DVD Sama Seperti ini Kabel audio Kita pasang Di main output L dan main output R Seperti ini Terus main output L Nanti kita Sambung ke Amplifier luar Dan main output R Kita sambung ke Amplifier Dalam Nanti tinggal kita Sesuaikan warnanya Ini hanya Sample aja Ini misalkan Speaker Dalam Kita pasang Kita gunakan Di AUK 1 Ya Di AUK 1 AUK seliri 1 Kemudian Demikian juga Dengan amplifier luar Di AUK 1 Nah Lubang AUK 1 ini Ada 2 Kita bebas pilih Atas atau bawah Itu sama aja Karena ini amplifier mono Ya Kita pilih Atas bisa Kita pilih bawah bisa Ini sama Dia atas bawah itu Ujung-ujungnya nyambung Kemudian Sambungkan Speaker ke Amplifier Ke terminalnya Sesuai dengan Impedansi Speaker tersebut Impedansi 100V Low impedance Di 4 Ohm Terus Kemudian Khusus untuk Mix Azan Yang Arahnya ke corong Kalau teman-teman Memiliki Amplifier Mixer Seperti ini Yang memiliki Tombol Low cut Ini teman-teman Harus tekan Ini fungsinya Untuk menghilangkan Frekuensi 100S Ke bawah Tiupan Suara tiupan Hembusan Napas Dan lain sebagainya Itu akan hilang Jadi gak ada suara Gemberubuk Dengan Low cut Ini Terus kita Putar Output channel Ke arah maksimal Kita putar Pan Atau balance Ke atas Ke arah L Untuk Speaker luar Seperti itu Kita putar Channel output Kemaksimal Terus kemudian Pan Ke arah Yang diinginkan Kemudian Untuk Efek Kalau Mixer ini Kebetulan Menggunakan Apa namanya Menggunakan Efek ya FX Reverb Ini bisa kita putar Sesuai Dengan selera Kalau kita mau Memiliki Efek suara Yang Bergema Seperti di Azan-Azan Di Tipi-tipi Kita bisa Efeknya kita bisa Tambah Kalau kita gak suka Yang ada buntutnya Bergema gitu Kita Kurangi Terus kemudian Khusus untuk Mix Azan Ya Disini kita harus Setting Low Atau setting Bassnya ini Jangan terlalu Tinggi Mix Azan ini kan Larinya ke corong Corong itu Tidak bisa Untuk Bass Nah Kemudian Nanti Gain Ini kita putar Sampai kita mendengar Suara dengung Suara Nging Gitu Kalau sudah Terdengar Nging Kita Putar kembali Jadi seperti ini Konfigurasinya Nah Kita coba Nyalakan Mixer Kemudian Kita atur Suaranya Seperti ini Jadi Mixer Yang kita gunakan Disini Merknya TUM Ini harganya Rp600.000 Murah Nah Sekarang kita coba Untuk Mix Dalam Jadi Teman-teman Jangan Ragu-ragu Untuk memutar Output Channel ini Ke arah Maksimal Terus Nanti Ngatur Suaranya Gimana Besar Kecil Kita Aturnya Di Gain Jadi Kenapa Demikian Biasanya Kita ingin Menghasil Ingin Suara Yang Maksimal Kan Kita ingin Suara Maksimal Tetapi Tidak Mau Ada Dengung Nah Caranya Adalah Dengan Memutar Channel Output Ini Kalau Model Mixernya Putaran Kalau Model Mixernya Fader Yang Digeser Itu Geser Kemaksimal Atau Putar Maksimal Nanti Gain Yang Kita Atur Gain Itu Mengatur Sensitivitas Dari Mix Jadi Jangan Terlalu Sensitif Nanti Gampang Bunyi Feedback Gampang Dengung Jadi Yang Kita Maksimalkan Yang Bawah Ini Channel Output Kemudian Main Output Nanti Gain Kita Putar Sampai Kita Ketemu Suara Denging Suara Feedback Kita Putar Berlawanan Arah Jarum Jam Lagi Kita Turunkan Lagi Sampai Suara Itu Hilang Nah Itu Adalah Setting Maksimal Dari Mixer Jadi Seperti itu Kita Pasang Kabel Output Masuk Ke Amplifier Toa Masing Seperti Ini Terus Kita Pastikan Pan Ini Sesuai Dengan Keinginan Kalau Kita Ingin Dua Duanya Kalau Kita Ingin Dua Duanya Kita Putarnya Ke Arah Tengah Ya Tapi Kalau Kita Ingin Lebih Ke Dalam Kita Putar Ke Arah R Kita Ingin Lebih Keluar Kita Putar Ke Arah L Sembilan Nanti Tergantung Kabel Teman Teman Nyoloknya Yang L Itu Kedalam Atau Keluar Itu Disesuaikan Aja Nanti Tinggal Di Testing Testing Nah Kalau Kita Ingin Lebih Keluar Atau Lebih Kedalam Sedikit Keluar Kita Putar Arah Jarum Arah Jam 3 Terus Kemudian Kalau Kita Ingin Lebih Keluar Sedikit Kedalam Kita Putar Arah Jam Sembilan Seperti Ini Ini Bisa Kita Mainkan Sesuai Dengan Kebutuhan Masjid Ya Ingin Terdengar Di Luar Dan Dalam Atau Hanya Ingin Di Luar Saja Atau Di Dalam Saja Kita Sesuaikan Terus Kita Putar Efeknya Sesuai Kebutuhan Nah Untuk Mixer Tube Ini Kita Bisa Rubah Jenis Efeknya Dengan Memutar Knob Ini Terus Kalau Sudah Kita Tekan Kebawah Jadi Mixer Tube Ini Sudah Ada Efek Reverb Jadi Bisa Untuk Apa Namanya Efek Efek Vokal Nah Ini Tadi Sambungan Untuk Amplifier Toa Kita Pasang Di Auks 1 Boleh Di Atas Boleh Di Bawah Di Auks 1 Jadi Auks 1 Auks 2 Ini Menampung Suara Suara Dari Luar Untuk Masuk Kesini Nanti Ada Rek Out Rek Out Suara Dari Mixer Dari Amplifier Toa Ini Keluar Ini Tidak Kita Gunakan Jadi Kita Hanya Gunakan Input Dari Mixer Demikian Juga Dengan Amplifier Luar Disitu Juga Nah Nanti Penyambungan Kabel Speakernya Menyesuaikan High Impedance Atau Low Impedance Nah Ini Kebetulan Contoh Haja Jadi Tidak Persis Sama Karena Ini Amplifier Mod Define Tidak Sama Persis Dengan Mungkin Yang Teman Teman Gunakan Di Masjid Atau Musola Saat Ini Jadi Seperti Ini Bagaimana Konfigurasi Dari Mixer Menuju Amplifier Toa Untuk Kebutuhan Speaker Dalam Dan Speaker Luar Apabila Teman Teman Masih Bingung Atau Memiliki Pertanyaan Silahkan Jangan Sungkan Untuk Ketikan Di kolom Komentar Di bawah Nanti Kita Akan Bahas Bersama Sama Dan Apabila Teman Teman Memiliki Ide Lain Untuk Divideokan Ketikan Juga Di kolom Komentar Di bawah Nanti Akan Kita Coba Merealisasikannya Dan Jangan Lupa Untuk Share Video Ini Agar Lebih Banyak Informasi Yang Bisa Kita Bagikan Di Channel Ini Terima Kasih Sudah Menonton Dari Awal Sampai Akhir Video Ini Kita Akan Coba Lagi Di Video Berikutnya Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax